Assalamu'alaikum Buya, saya Mbak Allah dari Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya Buya, saya adalah seorang santri dan saya sudah mondok hampir 5 tahun Buya. Mohon doanya Buya supaya saya dapat menyelesaikannya. Amin. Yang saya pertanyakan Buya, bagaimana jika saya ingin memakmurkan masjid di kampung saya Buya, yang sudah sangat kekurangan orang-orang yang berpengetahuan masalah agama. Sedangkan saya adalah seorang yang ummi, yang memiliki cedera dalam bacaan saya. Jadi saya bingung Buya, apakah saya boleh mengimami jemaah atau tidak. Sedangkan orang-orang kampung sangat mengharapkan kami Buya. Mohon penjelasannya Buya, bagaimana solusinya. Terima kasih Buya. Baik, sebaik-baik orang itu adalah menyadari tentang kekurangannya. Repotnya orang itu, kekurangannya tidak sadar. Tapi menyadari kekurangan itu tidak boleh masuk wilayah minder yang berlebihan. Sehingga tidak berbuat juga. Yang sedang-sedang saja. Artinya menyadari kekurangannya itu wajar. Supaya, jangan sampai dia itu melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Sehingga malah menjadikan sesuatu tersebut berantakan. Dia merasa dirinya ummi. Tapi bagaimana dia lima tahun ummi? Mungkin belajarnya perlu serius sedikit. Umi maksud bacaannya tidak jelas. Lima tahun membaca fatihah tidak bisa. Mungkin perlu koreksi dulu para santri. Anggap saja dia memang ummi. Lesannya tidak bisa falseh. Tidak bisa keluar huruf-hurufnya. Karena mundok lima tahun, orang di kampungnya menganggap dia adalah orang yang mampu. Maka jangan paksakan dong. Lalu jadi imam berantakan. Malah marah orang kepada Anda. Itu loh. Kalaupun ada orang menyodor, berkusunutun kepada Anda. Harus itu ukur diri Anda sendiri. Kalau memang Anda perkirakan memang sudah cukup. Karena di kampung itu mungkin tidak ada yang lebih bagus dari bacaan saya. Sejelek-jelek bacaan saya, rupanya paling bagus di kampung itu. Majulah Anda. Ya bacaan saya. Saya pribadi bacaan insyaAllah cukup lah untuk fatihah yang sah. Tapi kalau tiba-tiba suruh jadi imam di masjid mana gitu. Masjid atak walun alun jerepun. Ya tidak berani saya. Tahu diri dong. Maksain diri. Orang berjenuh nanti. Artinya kita tahu diri itu penting. Sebagian orang maksakan diri. MasyaAllah. Tidak tahu. Gelar jadi imam itu kayak dapat apa gitu ya. Maksudnya kalau tidak mampu ya jangan maksain diri. Sampai suatu ketika. Kita menemukan di sebuah masjid itu imam. Kalau baca fatihah ada karu-karuan. Setelah kita tanya. Memang tidak ada yang lainnya. Ya ada sih. Terus kenapa tidak ada yang lainnya? Karena dia tidak mau. Karena dia yang bangun masjid. Oh dia yang bangun masjid. Saya ingin jadi kiyainya saja. Pengen jadi itu imam masjid. Bacaannya tidak karu-karuan. Kalau tidak karu-karuan. Tahu diri lah. Tapi bagaimana? Punya semangat untuk menghidupkan masjid? Cari. Jadi Anda mungkin misalnya lah. Cari orang. Dengan serius. Cari kawan. Telepon kawan. Ajak kawan. Ajak orang. Jangan sampai Anda memaksakan Anda maju sesuatu yang Anda tidak mampu. Nanti akan menjadikan sebuah perantakan. Nah seperti itu. Kita hanya mengingatkan saja sebagian orang. Yaitu maju di sebuah tempat yang dia tidak mampu. Tambah menjadikan malu dan sebuah kerusakan akan didapat. Kemudian di sisi lain. Jangan sampai dikuasai dengan keminderan yang berlebihan. Jangan bercita-cita menjadi orang yang nomor satu. Maksudnya ambisimu jadi orang nomor satu. Kadang nomor satu terlalu jauh bagimu menjadi sebab orang putus asa. Paling tidak menjadilah orang yang setiap saat lebih bagus dari hari kemarin. Itu saja. Itu tanggamu. Tangganya seratus ngelompat. Jungkir balik nanti. Jadi paling tidak kamu punya prinsip. Bahwasannya yang penting aku akan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Itu saja. Terus. Nanti sampai sendiri. Anggan-ngganya terlalu. Saya ingin seperti korek. Abdul Basir. Abdul Sohmad. Saya ingin. Yang di korek ini. Sebelum itu. Jauh banget. Yang penting aku menjadi. Hanya sebab ambisinya aku menjadi orang yang namu daji. Nomor satu. Ter-ter-ter-ter. Tidak terlalu jauh. Tidak sampai-sampai. Tapi prinsip yang. Yang harus ada padamu adalah. Pokoknya aku harus menjadi lebih bagus dari hari kemarin. Ini dekat saja. Tidak usah jauh-jauh. Aku harus lebih bagus dari hari kemarin. bacaanku terus naik sendiri terus bisa jadi nanti pada finalnya engkau menjadi terbaik itu bisa gitu loh caranya makanya tadi maksudnya tidak harus targetmu harus menjadi seperti korek ini, paling tidak menambah pelan-pelan sehingga nanti insya Allah menjadi imam yang sah disitu, jadi jangan dikuasai keminderan juga tapi juga jangan dengan ketidakmampuan kita itu maksakan diri maka itu akan menjadi berhabi, berantahkan urusan kita